Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Geria Palm Gimana saja berada Sore hari ini saya Di lokasi Di Geria Palm Ya Dangir-ndangir Bersih-bersih rumput Kemudian Menggemburkan Tanah di sekitar tanam Alaman durian Maaf masih sedikit Ini salah satu Koleksi saya Pohon durian Musangking Ini saya tanam sekitar 1 tahun yang lalu Tingginya Tidak lebih kurang 51 50 cm Kecil sekali Dan ini benar-benar Saya serahkan kepada alam Untuk Pemeliharaannya Pupuk kimia Sedikit sekali saya berikan Ngaris Tidak Begitu Dirawat Tapi ini karena sudah semakin besar Kebutuhan nutrisinya Sudah semakin banyak Saya sekarang harus lebih Intensif ya Untuk perawatannya Bisa dilihat dari dekat Mas Ini kita lihat ya Daun-daunnya cukup hijau Dan kelihatan ini mulai Terubus Salah satu indikator bahwa Satu tanaman itu sehat adalah Kita lihat Adakah pertumbuhan Pertumbuhan daun mudanya Kalau ada pertumbuhan daun muda itu menunjukkan bahwa Pohon itu sehat Pohon apa saja Artinya Tercukupi nutrisi yang ada di dalam tanah ini Dan Pohon durian ini Kalau kita lihat Tingginya Saya tinggi 172 Ditambah mungkin sekitar 30 cm Berarti Tingginya Lebih kurang 2 meter Ya 2 meter Dan Sebeberapa minggu kemudian Karena terubus di bagian atasnya itu Sudah Semakin terus berkembang Ini saya Gembur-gemburkan tanahnya Supaya Korositasnya bagus Kemudian Sat-sat hara Yang ada di dalam Tanah ini Berkembang biak dengan baik Besok Saya akan kasih Kupuk kandang Kupuk kandang Yang sudah Terpermentasi Cukup banyak Stoknya Pertahun Tidak saya manfaatkan Besok Insya Allah Ini akan saya Berikan Sebagai hadiah Untuk tanaman Yang terus Semakin Berkembang Dan tumbuh Ada satu yang menarik Kalau saya Belajar Berdiskusi Dengan teman-teman Yang Juga Melakukan penanaman Buah durian ini Ada yang mengatakan Bahwa Satu tanaman durian Sampai Dengan Dia berbuah Dari mulai ditanam Sampai dengan berbuah Itu tidak kurang dari 5 juta rupiah Untuk pemeliharaan perawatannya Tapi Saya Kurang setuju ya Dengan High cost Yang sedemikian rupa Kalau saya Lebih Mempercayakan kepada alam Untuk pertumbuhannya Sebenarnya Pupuk Itu bisa kita manfaatkan Dari alam yang ada di sekitar ini Tidak harus Pupuk Pabrikan yang Kimia Karena pasti Dalam jangka waktu Panjang Itu tidak akan Baik Sehingga Saya Lebih kepada Pendekatan Alam Alam sebenarnya sudah mencukupi Bisa mencukupi Kebutuhan dari Tanaman ini Kalau ada Pupuk Kimia yang diberikan Itu saya ibaratkan Ya Seperti susu formula Bagi sang bayi Hanya sekedar Tambahan Begitu Tapi yang utama Adalah kita Memanfaatkan Dari Yang ada di alam Sekitar ini Lain waktu Kita akan berbicara Apa saja Yang bisa dimanfaatkan Dari alam Ya Untuk memberikan Nutrisi yang cukup Bagi tumbuhan Ini Demikian Sharing sore Hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh